Intro Halo guys, balik lagi sama aku, si Coyet, keken Prayoga Jadi ini part kedua, setelah aku bersihin kandang hamsternya Nah sekarang aku bakal masukin serbu kayu dan sebagian barang yang udah aku cuci Tapi sebagian aja ya, karena yang lainnya yang kayak terowongan-terowongannya belum aku cuci sama sekali Sekarang aku bakal masukin ini, apa namanya tuh, guys aku bersihinnya sampe burket tuh Wow, capek banget keringetan guys Lumayan ya, karena aku baru suka sama binatang tuh sama hamster doang, guys sebelumnya aku tuh takut banget sama semua binatang Jadi kayak, kayak effort banget buat ngebersihin kandang hamsternya Tuh, ini aku mau masukin, apa namanya tuh, ini Ini tuh makanannya ya, tuh sisa segini guys, aku belum beli lagi Aku kasih dua sendok teh Sisa sehat sehat, tuh Aku udah kasih dua disini Udah bulukan guys, udah gini banget, belum aku ganti Pokoknya rencananya aku bakal bikin kandang hamster sendiri gitu Sama tukang sih, nggak sendiri Jadi aku bakal kasih ke tukangnya Sekarang aku bakal masukin, apa namanya tuh, vitamin ke air minum Ke air minumnya Nah sekarang aku mau masukin ini nih Ini adalah vitamin atau vitamin, vitamin hamster Ini awet banget guys, aku beli tuh bulan Februari atau Maret gitu Dan sampe sekarang ini udah bulan apa ya Udah bulan Oktober, masih awet guys Karena aku tuh, netesinya 4-5 tetes gitu ke segini nih akhirnya Tuh, aku mau masukin ya Satu, dua, tiga, empat, lima deh Tuh, aku masukin Karena biar sehat aja gitu Yang kemarin tuh, bulu hamsternya aku potong guys Yang sebagian, soalnya kayak kena Kayak kena apa sih, kayak kena Isolasi gitu, solasi ban Solatif Pokoknya gitulah nih, aku udah masukin Dan aku tinggal tutup Sama ini Telinga aku tiba-tiba nging gitu guys Tinggal ditempel aja guys Nah sekarang aku mau masukin Pasir mandi guys tuh Ini pasir mandinya Ini pasir mandi nih, liat guys Aku masukin sini guys Tuh, tiba sedikit sih Belum beli lagi Aku ini ngehabisin Aku buka, udah Bawunya tuh kecut-kecut gimana gitu guys Kayak asam-asam strawberry gimana sih Dan sekarang aku bakal masukin, apa namanya tuh Serbu kayu dan Apa namanya tuh Dan barang-barang yang lain Ini barang-barang yang tadi Ini guys, jadi aku nyobain serbu kayu Ini belinya di salah satu e-commerce pokoknya Ini harganya tuh berapa ya Biasanya kan aku beli German horse gitu kan Harganya tuh 11.000-15.000 lah Satu ini Ini tuh murah banget Ini 6.000 kalau nggak salah 6.500 atau 6.000 aku belinya Di salah satu e-commerce Dan menurut aku lebih enakan German horse ya Udah bersih terus Nggak ada bau sama sekali Dan serbuknya tuh kayak kecil-kecil Kayak halus-halus banget Biasanya tuh kayak Agak rada Rada-rada kasar gini tuh Dan ini tuh kayak Ada aroma kayak bau apa ya Kayak bau yang Gimana sih yang bau Apa namanya tuh Serutan kayu Tapi yang kebakar gitu Kan ada tuh Tukang bangunan yang nyerut-nyerut kayu Terus dibakar Ini tuh baunya tuh kayak ada gosong-gosong aja gitu Nggak paham juga Dan itu Kayak Ngegerak banget gitu ke hidung Aku nyobain Nyobain sih Ternyata kayak gini Daripada saya nggak dipakai Mendingan dipakai aja Ini udah dibeli soalnya Dan Selama kemarin pas aku kasih ini Handsernya tuh Nggak ada masalah Kayak Ya nggak ada masalah aja gitu Sama handsernya Nggak iritasi ke Mata Nggak juga kayak stress gitu Nggak Aman-aman aja Sekarang aku bakal masukin ini ke Aquariumnya guys Dan aku bakal liatin Apa namanya tuh Jogging wheel yang baru Nah guys sebelum aku ke aquarium Aku bakal tunjukin Nih Ini jogging wheel yang baru Aku beli di salah satu pet shop Disini di pengandaran guys Karena di pengandaran itu jarang banget Ada pet shop Dan jarang banget Apa namanya tuh Kayak Buat hamster gitu Jadi kayak Kebutuhan hamster tuh Kayak masih jarang disini guys Jarang banget Tadi aja pas aku nyari Apa namanya tuh Pas beli ini Sambil nanyain Apa namanya Pasir mandi hamsternya tuh Nggak ada guys Nggak tau kenapa ya Karena di pengandaran tuh Kayak masih susah gitu Kalau misalkan buat pucing tuh Banyak banget Tapi kalau buat hamster Kayak jarang-jarang Dan aku tadi pas Di pet shop Nunggu ini Dan aku langsung beli guys Ini harganya tuh berapa ya Tadi tuh ya 20 Berapa ya 27 Nggak tau 29.000 Lupa 27.000 Nggak tau 29.000 Ini simple banget guys Lihat tuh Ini dia Lucu banget Aku bakal pasangin dulu ya Bakal pasangin dulu ini Pasangnya gini doang Jadi ininya tuh Kayak udah ada Ganjel gitu lah Pokoknya Apa ya Penyanggahnya tuh Biar nggak copot tuh Dan kita masukin Ininya Cuma ini kayaknya Rada berisik ya guys Kalau misalkan Si hamsternya muter Tuh Agak ada suaranya Berisik gitu Nggak kayak yang waktu Nggak waktu Nggak waktu Eh nggak waktu Susah banget Jadi nggak Kayak yang itu Yang kayu guys Yang kayak kan Nggak ada suaranya Itu kayak Mungkin kayak Nggak beda jauh sama Akrilik kali ya Cuma akrilik Lebih mahal Ini akrilik Bukan sih Bukan kan Emang kayak plastik Biasa ya Guys Bagus Bagus banget Ini tuh Gede banget Jadi space buat Hamsternya tuh Kayak luas gitu Guys Aduh Aduh Mungkin Muat sampai 4 hamster 3 3 hamster Karena hamster aku kan Kecil-kecil Hamster robo Jadi mungkin Muat Tapi kalau misalkan Bagi Sirian sama Campbell Nggak muat kali ya Nggak tau kalau Winter White Tuh guys Muat-muat aja sih Cuma 1 1 hamster doang Mungkin Sekarang aku bakal Ke aquariumnya ya Aku bakal masukin semua Barang-barang yang udah aku bersihin Sebagian ya Nggak semua sih Sebagian karena Ini udah Sore guys Dan udah nggak ada panas Jadi mungkin Membutuhkan Panas Membutuhkan Buat besok lah Maksudnya tuh Besok aja Aku bersihinnya Karena udah nggak ada panas Jadi nggak bakalan kering Si mainan kayu-kayuannya Dan sekarang aku bakal Ke aquariumnya guys Kita masukin semua Barang-barangnya Dan serbu kayunya Oke Guys Sekarang aku bakal Masukin serbu kayunya Ini dia Tuh guys Ini warnanya tuh Kayak agak kecoklatan Kalau misalkan yang German horse tuh Kayak halus banget Terus warnanya tuh Kayak Lebih Dope aja gitu Lebih-dupe aja Lebih kayak Apa namanya tuh Nggak kuning banget Kayak pucet Kalau ini tuh kayak Ini kayak lebih kecoklat sih Muat masukin ya Tuh Semain agak bau guys Aku remes-remes dulu Oh ototnya ada takut Oh ada ototnya Remes-remes dulu ya guys Biar Mereka tuh nggak asing gitu Sama baunya Karena ini tuh Bau tangan Tangan-tangan ajaib Tangan-tangan positif Pipes katanya Kita masukin ya Karena ini kayaknya masih kurang guys Tuh Termas-remas terus Udah mungkin ya Jangan terlalu banyak Tirit guys Sekarang aku bakal masukin semua Apa namanya tuh Mainan Nggak mainan Ada yang bareng-bareng Yang udah aku cuci kali ya Oke Aku mau masukin Nah guys Aku bakal Masukin ini Rumah-rumahannya Ini Udah lama Nggak aku pake guys Jadi aku Mau masukin lagi Karena rumah-rumahan yang kayu Belum aku cuci Aku taruh gimana ya Sini kali ya Terus aku bakal Masukin ini guys Jogging wheel yang baru Gimana reaksi sih Hamsternya ya guys Dengan jogging wheel yang baru Aku penasaran banget Nanti Sini Oh lucu Lucu sekali Aku bakal masukin ini Mbak Tuangin Mana ya Mungkin di tengah kali ya Atau di ujung Aku bakal taruh di ujung kali ya guys Ini harus dikasih air dulu Karena biar nempel Karena ini tuh kayak 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 gimana ya Kayak tempelan gitu Susah jelasinnya guys Pokoknya nempel gitu Tuh Sebelah sini kali ya Oh lucu Dan aku bakal masukin ini Pasir mandinya Aku bakal masukin disini kali Di tengah Eh Atau disini aja Ini teka tengah kali ya guys Ini di ujung Ini aku bakal masukin Makanannya Aku bakal masukin Gimana ya Terlalu Spicenya kurang guys Sebenernya ya Terlalu kurang gede Ini disini kali ya Sini makanannya Dan udah Segini Segini aja dulu guys Karena Sebagian belum aku cuci Barang-barangnya Dan aku sekarang pengen Langsung masukin Hamsternya gak sih Dan aku bakal liatin dulu Ke kalian Nah guys Mungkin segini dulu tuh Aku masukinnya ya guys Ini botol air Disini Ini rumah-rumahan Ini jogging wheel Ini tempat mandi Dan ini tempat makan Tuh Ini guys Ini pasirnya Lebih ke coklat gitu ya Dan udah gak terlalu Terlalu bau sih Tadi tuh Pas pertama dibuka Kayak bau banget guys Dan sekarang Aku bakalan Masukin hamsternya kali Kita liat ya Reaksi gimana guys Mereka punya Mainan baru Maksudnya Jogging wheel yang baru Nih guys Hamsternya nih Jadi bulunya tuh Kenapa tuh Aku potong Soalnya kemarin tuh Kayak ada Selatip gitu Nempel ke dia Kasian sih Tapi mau gimana lagi Daripada Dianya ribet kan Ini Ini anaknya 5 Dan ini udah Udah agak bersih tuh Bulunya guys Karena udah Mandi sendiri kali Karena aku bakal Masukin ini Misalnya ke Dalam situ Aquariumnya Oke Tuh guys Aku masukin Dan ini tuh Anaknya baru umur 12 hari ya 11 atau 12 hari gitu Aku lupa Dan semuanya tuh Brown face guys Jadi gak ada Yang putih Jadi mukanya semuanya tuh Coklat semua Kayak Bapaknya Kemarin tuh Masih ada yang putih Yang putih 2 Yang coklat 1 Tapi ini semuanya Coklat guys Mukanya Tuh Udah aku masukin Dan mereka tuh Kayak aneh gitu Iya gak sih Tuh Kalau mamanya tuh Langsung ke makanan Karena mungkin dia lapar Karena dia lagi Masih Menyusui Guys Kayak masih Ngasih asih Buat anaknya Mungkin bawaannya lapar Bawaan ibu Udah melahirkan Ini dia guys Lucu banget So cute Yeay Nah guys mungkin segini dulu Video hari ini Dari aku Tadi aku habis Bersin ini Apa namanya itu Aquarium Terus aku Masukin ke Apa serbu kayungnya Kedalam aquarium Dan aku juga Habis bersih-bersih Sebagian alat-alat Hamsternya Tuh Mereka lagi main guys Makasih Yang udah support channel Aku di like Di komen Di subscribe Di share ke temen kalian Yang banyak See you next video Salam cuat Bye bye